Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah menggelar rapid test massal terhadap ratusan pedagang di pasar tradisional Kota Salatiga. Selain untuk mendeteksi secara dini penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan pasar tradisional, langkah ini juga dilakukan dalam rangka menyambut new normal yang akan diterapkan di Kota Salatiga. Pasca ditemukannya 18 pedagang yang positif COVID-19, Dinas Kesehatan dan Pasar Bali, kembali melakukan uji swab terhadap puluhan pedagang pelataran Pasat Kumbasari. Satu persatu pedagang di Pasar Salatiga, Jawa Tengah mengikuti rapid test massal yang digelar Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Perdagang Kota Salatiga. Total ada 175 pedagang dan pembeli yang dipilih secara acak yang mengikuti rapid test massal ini. Rapid test massal di lingkungan pasar tradisional digelar Pemkot Semarang untuk kali kedua. Selain sebagai upaya mendeteksi dini dan mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan pasar, pasca ditemukannya beberapa pedagang di Pasar Pagi Salatiga yang diketahui positif COVID-19. Langkah ini juga merupakan salah satu bentuk kesiapan Pemkot Salatiga dalam menyambut new normal. Perumda pasar, Sewaka Dharma dan pasar kembali melakukan pelacakan penyebaran COVID-19 dengan melakukan uji swab terhadap 43 pedagang termasuk petugas pasar dan karyawan kantor yang berlokasi di pasar tersebut. Pengambilan sampel swab oleh Dinas Kesehatan Kota dan Pasar ini mengambil lokasi di pelataran pasar Kumbasari. Hasil uji swab ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan. Apakah isolasi atau penutupan pasar yang rencananya berlangsung 5 hari akan diperpanjang atau tidak. Terima kasih.